Intro Film antologi yang disutradarai oleh Farad Al-Mari ini terdiri dari 4 cerita pendek tentang kehidupan Saudi baik dari segi budaya maupun tradisi Film ini dibuat berdasarkan fitur serial Youtube Saudi 2019 yang populer dengan plot menarik serta menggelitik Sutradara menyajikan berbagai inti tematik yang berawal dari kasus penipuan kecil hingga penipuan masif yang membahayakan banyak jiwa dan berikut ceritanya kisah pertama dimulai dengan judul The Wedding malam itu kediaman Abu Turki penuh sesak oleh kerabat yang hendak menghadiri pesta resepsi pernikahan anaknya Muhammad Saud yang kebingungan mencari tempat untuk merokok keluar dari rumah mempelai wanita dan masuk ke dalam mobil Sembari menunggu mempelai wanita Saud sang mempelai pria merokok sebentar untuk membunuh waktu Saat mencari kore api Saud melihat pria asing berdiri tepat di samping jendela mobilnya Mereka saling bertatapan dimana pria yang bernama Faisal itu melarikan diri setelah rekannya berhasil membawa lari satu ban mobil Saud Mempelai pria itu langsung lari mengejar para pencuri dimana si Yehia siap kabur dengan mobil mereka Tiga komplotan pencuri ban mobil itu tampaknya sudah berhasil melepas beberapa ban dari berbagai macam mobil yang terparkir di sekitaran rumah Abu Turki Karena Faisal masih dikejar Saud Yehia dan Jamal terpaksa meninggalkan satu rekannya itu Sambil berlari Faisal berteriak memanggil dua temannya itu agar mau menghentikan mobil mereka Jamal melemparkan ban mobil yang berhasil dicurinya untuk menyikirkan Saud yang terus mengejar Sementara itu si Yehia tampak kebingungan karena mobil tak mau melaju meski sudah menginjak gas sangat dalam Seiring dengan mobil yang berjalan lambat Jamal berhasil meraih tangan Faisal dan membantu rekan pencurinya itu naik ke atas mobil Jamal segera meminta Yehia untuk tancap gas sekencangnya Dari bangku kemudi Yehia berteriak jika kotak personeli mobilnya macet Saud terus berlari kencang semakin dekat dengan mobil mereka Jamal menatap Faisal dengan penuh penyasalan dan minta maaf padanya sebelum mendorong tubuh Faisal keluar dari mobil Saud yang mendapatkan pencuri ban mobil itu mengikat tangan dan kaki Faisal untuk diberi hukuman yang pantas Sayangnya karena waktu bertepatan dengan acara resepsi mereka membawa pencuri itu ke lokasi acara dan mengikatnya di dalam mobil Tak berselang lama Yehia dan Jamal membuntu tim mobil Saud sampai juga di depan garasi tempat Faisal disembunyikan Mereka mencari cara untuk menyelamatkan Faisal agar tidak tertangkap polisi Di waktu yang sama Abu Turki dan Saud meminta maaf atas keterlambatan mereka datang ke acara di rumah mempelai pria Abu Musleh Mereka menceritakan kejadian pencuri ban itu dan berencana untuk memanggil polisi ke sana Yehia dan Jamal masuk ke dalam acara resepsi pernikahan malam itu dengan santenya Mereka mulai bersiasat untuk berpura-pura menjadi tamu atau penyelanggara dan berbaur dengan para undangan lainnya Jamal melihat pria mengenakan kain lem yang biasa digunakan pramu saji saat membagikan minuman untuk para tamu undangan Ia pun masuk ke dapur untuk mencari satu kain lem dan bergegas masuk ke area khusus pria Yehia tampak mengenakan sorban dan kopiah yang disewa dari anak kecil Tak berselang lama seorang pramu saji memberikan nampan berisi gelas penuh minuman pada Jamal Mereka berpisah untuk menjalankan misi penyelamatan Faisal Di waktu yang sama Faisal yang ditinggal di dalam mobil sendirian di kerumuni anak kecil kerabat mempelai yang melaknat dirinya Sebagai pencuri yang ketangkap, harga diri Faisal jatuh dan hancur hingga bergeping-geping Jamal berkeliling di antara para tamu resepsi untuk membagikan minuman Saud yang melihat wajah Jamal langsung menghentikan langkah pria itu Ia berteriak memanggil mertuanya hingga tangan Jamal gemetaran takut ketahuan Abu Turki berjalan cepat menghampiri Saud yang ternyata menawarkan minuman selasi pada mertuanya itu Jamal yang tak kuat dengan tekanan batin itu langsung melangkah pergi hingga nampan yang dibawanya jatuh berserakan di lantai Faisal masih dihina-hina oleh sekelompok anak kecil yang tiba-tiba hening seketika Ia mengira ada orang dewasa yang mengusir anak-anak nakal itu Namun ternyata pria kecil membawa kadrun gemuk dimasukkan ke dalam mobil Faisal Pantas saja anak lain berlari ketakutan karena dihampiri kadal gurun asli Faisal sampai berteriak ketakutan melihat kadal gemuk itu Yehia berjalan ke garasi belakang dan berhasil menemukan temannya Sebelum menolong Faisal, Yehia memaksa pria itu untuk minta maaf padanya karena sering berbuat kesalahan di masa lalu Di waktu yang sama, Abu Musleh mempersilahkan tamu dan besannya untuk masuk ke ruang makan bersama Yehia belum sempat menolong dan langsung lari sembunyi mendengar beberapa orang menghampiri Mereka membawa Faisal masuk ke meja makan dan duduk di kursi dengan tangan terikat Sebagai hukuman, Saud mempersilahkan Faisal makan dengan mulut dan posisi tangan yang terikat Abu Turki berkata jika Faisal harus berlatih makan tanpa tangan Karena sesuai hukum syariat, pencuri yang tertangkap akan dipotong tangannya Yehia yang mendengar hal itu langsung menyangkal hukuman potong tangan Dan mengaku jika dirinya bekerja sebagai pengacara Ia menegaskan jika hukuman potong tangan sudah tidak berlaku lagi saat ini Yehia duduk di sebelah Faisal dan memaksa Abu Turki untuk melepaskan Faisal Karena menculik seseorang termasuk kejahatan Tak berselang lama, kapol seks tempat yang bernama Abu Muhammad datang dan langsung disambut dengan ramah tamah Sedihannya, polisi itu hanya ingin menangkap pencuri dan langsung kembali ke kantor Namun, karena sajian makanan masih hangat dan penuh Musleh memaksa para polisi untuk mencicipi sajian makanan di resepsi pernikahan anaknya Melihat pistol di pinggang sang polisi, tubuh Yehia langsung bercucuran ke ringan dingin Sembari menikmati sajian daging domba, mereka mempertanyakan kebenaran pernyataan Yehia yang mengaku sebagai pengacara Abu Muhammad langsung bercengkrama dengan Yehia dengan penuh antusias Ia sangat tertarik dengan cerita saud di mana Yehia memaksa mereka untuk melepaskan si pencuri Polisi itu semakin curiga, apalagi melihat tingkah Yehia gelagapan menjawab semua pertanyaannya Merasa kalah telah, Yehia tiba-tiba menampar Faisal dan membungka mulutnya dengan kain sorban Sebelum kedok mereka terbongkar, Yehia langsung pergi dan mencari keberadaan Jamal Ternyata pria itu sedang foto-foto dengan keluarga mempelahi Melihat ada polisi duduk semeja dengan Faisal, Jamal memiliki ide cemerlang Setelah Abu Muhammad usai makan, terdengar teriakan dari ruang wanita yang sangat kencang Semua perhatian langsung tertuju ke ruang khusus wanita itu hingga Faisal dibiarkan sendiri di meja makan Jamal dan Yehia segera melepaskan ikatan di tangan Faisal dan membawanya kabur dari rumah Abu Musleh Sesampainya di dalam mobil, Faisal langsung duduk di bangku kemudi sementara Yehia dan Jamal berdebat tak jelas Tanpa mereka sadari, Abu Turki jongkok di samping mobil mereka untuk merokok setelah kenyang makan malam Abu Turki melihat beberapa ban curian masih tersimpan di bak belakang mobil itu Abu Muhammad dan rekannya Hasan keluar dari rumah setelah menangkap kadal gurun yang masuk ke ruang wanita Tampaknya si Jamal dan Yehia lah yang melepaskan kadal itu ke dalam ruang wanita untuk membuat huru hara Melihat Faisal dan dua komplotan pencuri masih berada di sana, polisi itu segera menangkap mereka bertiga Saud takjub melihat mertuanya yang berada di luar dan membantu menangkap para pencuri Sedangkan dirinya masih menggegam kadal gurun milik keponakannya itu Siapapun yang gemar berbohong dan menipu, maka ia akan terus melakukannya Adegan beralih ke cerita kedua yang berjudul The Last Dinner Malam itu dapur restoran tampak sangat sibuk dengan pesanan yang membludak akhir pekan Sara meletakkan gelas minuman dengan tergesa-gesa hingga airnya tumpah mengotori meja Chef yang melihat kejadian itu langsung murka dan membentak Sara dengan umpatan keji Sambil menangis, Sara mengulang pekerjaannya itu setelah dimarahi habis-habisan oleh chef Rekan kerjanya tampak mengerti kesedihan hati Sara Seorang wanita membantu menggantikan pekerjaan Sara dan Sara pun bergegas ke depan untuk menemui resepsionis restoran bernama Hen Malam itu, Sara sudah memesan meja untuk makan malam romantis ayah ibunya Sebagai putri sematawayang, Sara sangat sedih melihat orang tuanya bertengkar hebat hingga pisah rumah Untuk menyelamatkan keutuhan keluarga, Sara rela membayar mahal biaya reservasi restoran sekaligus menu yang dipesan orang tuanya Setelah melayani pelanggan di telepon, Hen menjelaskan jika malam itu sebenarnya semua kursi sudah habis dipesan Ia meminta Sara untuk bertanya pada Muhammad selaku wakil manajer Pria itu ternyata membatalkan reservasi orang lain dan memberikan meja nomor 9 pada Sara Tak berselang lama, Hen menghampiri Sara berkata tamunya sudah datang Sara langsung menyebut kedatangan sang ayah yang parkir sembarangan dan menghalangi mobil lain Sara menyuruh ayahnya untuk masuk sebelum ketahuan ibu Sementara dirinya akan mencarikan tempat parkir yang lebih luas untuk mobil sang ayah Melihat mega dan mewahnya restoran itu, ayah tak henti mengucapkan Masya Allah dan menyanjung kebesaran Allah Mohanad langsung menunjukkan tempat duduk ayahnya Sara yang terletak di tengah restoran khusus untuk dua orang Pria tua itu masih meminta ruang keluarga karena hendak membicarakan persoalan penting dengan istrinya Namun karena ruangan sudah penuh, Mohanad tidak bisa memenuhi keinginan orang tua Sara itu Sara menunggu kedatangan ibunya dengan cemas Saat berbincang dengan hend, tiba-tiba ibu Sara yang bernama Fauzia masuk ke restoran Sara langsung sembunyi karena tak mau ibunya tahu rencananya itu Fauzia diantarkan hend menuju ke mejanya Kombuli, ayah Sara langsung menarik kursi untuk istri tercintanya itu Setelah memesan makanan, Mohanad tampak kebingungan karena orang tua Sara meminta masakan yang tidak ada di menu restoran mereka Tak berselang lama, manajer restoran bernama Karim masuk ke dapur untuk mencari Mohanad Karim berkata jika malam itu ada tamu penting yang sudah booking di meja nomor 9 Tamu penting itu adalah orang tua si pemilik restoran Karim sampai membatalkan liburannya hanya untuk menyambut kedatangan orang tua pemilik restoran itu Mengetahui hal itu, Mohanad sampai tak bisa berkata-kata Sara menghampiri sang manajer dan berkata jika tamu meja nomor 9 sudah tiba Karim langsung menemui meja nomor 9 yang dikira orang tua pemilik restoran padahal mereka adalah orang tua Sara Untuk mengalihkan perhatian Karim, Sara menyabut tase meja makan sebelah dengan sejumlah garam Benar saja saat Karim menyapa meja nomor 9, pria yang menyatap makanan di meja sebelahnya mengeluhkan rasa masakan yang terlampau asin baginya Karim langsung menghampiri pria itu dan berkata akan menggantinya dengan makanan yang baru Di dapur, Sara kembali bikin onar, memaksa Mohanad untuk memberi makanan meja nomor 7 pada orang tuanya Ia berharap ibu dan ayahnya segera pulang setelah menyelesaikan makan malamnya Mohanad menyajikan semua pesanan meja nomor 7 di atas meja nomor 9 Konburi dan Fauzia menatap penuh curiga karena mereka tidak memesan makanan itu sebelumnya Meja nomor 7 berteriak kencang mengatakan jika mereka sudah menunggu satu jam namun pesanan tak kunjung datang Sementara meja nomor 9 memesan menu yang sama tapi makanan sudah langsung dihidangkan Karim semakin curiga dengan tamu meja nomor 9 itu Ia memaksa Mohanad untuk memberikan bil pesanan meja 7 dan 9 Mohanad bergegas kembali ke meja dapur untuk menemui Sara Gadis itu langsung membakar bil pesanan meja 9 untuk menyelamatkan nasib sang ayah Di waktu yang sama, Konburi melihat gadis lain makan dengan senang ketika tangan sepasang kekasih itu saling bersentuhan Konburi diam-diam mendekati tangan Fauzia agar suasana makin mesra Melihat ada tangan yang datang, Fauzia langsung berteriak dan berkata jika Konburi tak tahu malu Fauzia merasa risih harus bermesraan di muka umum dan meminta suaminya untuk menahan diri Konburi mulai merayu istrinya untuk kembali bersama anak-anak di rumah Ia masih ingin mempertahankan hubungan dengan Fauzia Melihat ada Sara sedang melayani meja lain, Konburi mengedipkan mata sebagai pertanda Fauzia langsung menoleh dan melihat pelanggan wanita lainnya Ia menuduh Konburi berbuat mesum dengan mengedipkan mata ke wanita lain Fauzia sangat marah hingga membuat Sara ketar-ketir di dalam ruang kitchen Mohanad menghampiri Fauzia dan membawakan bunga mawar emas Ia berkata jika bunga mawar emas itu adalah pesanan khusus Konburi untuk Fauzia Padahal yang sebenarnya terjadi, Sara mencuri bunga mawar emas itu dari dekorasi kue ulang tahun Setelah mendapatkan bunga, emosi Fauzia mulai reda Tak bersalah lama, kue ulang tahun lengkap dengan kembang api yang menyala disajikan untuk pelanggan yang berulang tahun Setelah mereka meniup lilin dan hendak memotong kue, tiba-tiba Saif di dapur sudah marah besar pada staffnya karena ada yang mencuri bunga mawar emas yang tertempel di kue itu sebagai penyeimbang Melihat meja nomor 9 memiliki bunga mawar emas, Saif membenarkan jika bunga di kuenya itu sama persis dengan bunga yang dipegang Konburi Karim mendapat telepon dari Pak Saat, pemilik restoran yang berkata jika orang tuanya tak jadi datang karena dibatalkan pihak restoran Karim memeriksa catatan reservasi di mejanya yang ternyata nama orang tua Saat diganti dengan nama Muhammad Konburi Sarah yang menjadi karyawan terbaik itu juga bernama sama seperti ayahnya yaitu Sarah Konburi Karim langsung menghampiri Sarah untuk minta penjelasan Sarah berkata jika kedua orang tuanya hendak bercerai Ia memiliki ide untuk menyatukan orang tuanya lagi dan tak tahu jika meja nomor 9 sudah dipesan orang tua Pak Saat Mendengar cerita itu, Karim menasihati Sarah untuk bergabung dengan orang tuanya di meja 9 Sarah bergegas ganti pakaian dan duduk bersama ayah ibu berusaha mendamaikan orang tuanya yang bertengkar hebat Setelah makan malam, Fauzia menawarkan tangannya agar bisa berjalan bergandengan dengan Konburi Tampaknya semua rencana Sarah berjalan mulus dan berhasil menyatukan ayah ibunya lagi Sarah memberikan kunci mobil pada ayahnya dan bergegas menemui Pak Karim di ruangan Ia sangat berterima kasih karena Pak Karim mau membantu dan tidak marah dengan kesalahan yang ia perbuat Karim meminta Sarah untuk mengambil kertas dan pena Sembari menyiapkan dokumen, Karim meminta Sarah untuk tanda tangan di kertas itu Ternyata kertas itu berisi surat pemutusan hubungan kerja Sarah langsung membawa semua barang pribadinya keluar dari restoran itu dan masuk ke dalam mobil bersama ayah ibunya Meski dirinya kini kehilangan pekerjaan, tapi tak ada hal yang lebih menyakitkan dari kehilangan orang tua Saat mereka melintas jalan raya, kecelakaan maut baru saja terjadi di bahu jalan Adegan kini memasuki cerita ketiga berjudul The Dead Washer Rim menangis pilu di depan jasad suaminya Fad yang meninggal setelah terlibat kecelakaan hebat Hamad yang berada satu mobil dengan Fad masih selamat meski tulang di tangannya patah Hamad menceritakan kejadian as yang menimpa dirinya dengan sahabatnya sendiri Rim terus menangisi kepergian suaminya dan terus memuji kebaikan Fad yang selalu setia padanya Ponsel, dompet, serta kacamata mendiang sudah dipisahkan ke dalam plastik dan digenggam istrinya Hamad gelagapan melihat ponsel sahabatnya berdering karena ditelepon selingkuhannya Fad yang bernama Nur Untuk menutupi aib sahabatnya sendiri, Hamad sampai berbawa mengatakan bahwa barang yang dibawa Fad harus diserahkan padanya terlebih dahulu Rim sedikit curiga dengan perkataan Hamad Ia bertanya hendak diapakan barang bawaan suaminya itu Hamad tak bisa menjelaskan dan memaksa Rim agar menyerahkan bungkusan plastik milik Fad Mereka masuk ke dalam ambulan untuk membawa jasad Fad pulang ke rumah agar bisa segera dikebumikan Sembari menunggu pihak rumah sakit, Rim dan Hamad menunggu di dalam ambulan hingga ponsel Fad terus-menerus berdering Hamad sangat kesal dengan Nur dan langsung mematikan panggilannya hingga ponsel itu terjatuh karena getaran nada dering Sesampainya di rumah duka, jasad Fad dimandikan untuk segera disolati Sembari menunggu imam datang, Hamad menelpon temannya dan bertanya cara membuka kunci iPhone Jika tak tahu sandinya dari dalam kamar Rim mendengar percakapan itu dan semakin curiga dengan ponsel suaminya Saat sholat isya berjamah dimulai, Rim menyelina masuk ke kamar jenazah khusus pria Ia memberanikan diri masuk ke dalam dan mengambil ponsel suaminya Karena tak tahu sandi iPhone itu, Rim menggunakan pendeteksi wajah untuk membuka kunci ponselnya Selesai sholat isya, Hamad menyadari jika nomor Fad terlihat online di internet Ia bergegas pergi ke kamar jenazah dan mengambil ponsel itu Sayangnya ponsel yang dicari sudah tak ada di plastik Tak hanya ponsel yang raib, kacamata Fad juga tak ada di sana Hamad membuka kain penutup mayat yang ternyata Kacamata itu sudah terpasang kembali ke wajah Fad Rupanya Rim membuka sandi iPhone dengan pendeteksi wajah Fad yang selalu memakai kacamata Hamad langsung lari menemui Rim di kamar wanita Sialnya Rim tak mau memberikan ponsel suaminya Hamad yang hendak menelpon Nur untuk memberi kabar justru membuat ponselnya mati kehabisan baterai Melihat ada ambulan nganggur, ia bergegas naik untuk mengisi baterai ponselnya Hamad berpikir untuk pergi ke rumah Nur dengan menggunakan mobil ambulan itu Setelah kebut-kebutan di jalanan, Hamad sampai juga di rumah Nur Dan memperingatkan untuk tidak menerima panggilan apapun dari Fad Di waktu yang sama, Rim masih terus menelpon nomor Nur dan membuat Hamad terpaksa berbohong lagi Hamad merebut ponsel Nur dan berpura-pura menjadi tukang landri yang dipesan Fad sebelumnya Rim tak mau percaya dan kembali menelpon nomor suaminya itu Semperi keluar dari ambulan, Rim berkata jika ia sudah tahu semuanya Ternyata saat Hamad berlari masuk ambulan, Rim ikut masuk bersembunyi di belakang hingga sampai ke rumah selingkuhan Fad Setelah ketahuan, sholat jenazah pun digelar berjamaah Keranda mayat yang semula satu buah, kini bertambah menjadi tiga keranda berisi dua jasad pria dan satu jasad wanita Cerita kembali berganti berjudul Dubai Trip Keluarga Khalid Alhanuni berlibur ke Dubai setelah mendapat jatah cuti dan menginap gratis di hotel milik atasannya Mereka tampak berdua saja, Khalid bersama istrinya Umi Saud Di hadapan resepsionis hotel, Khalid meminta tiga kunci kamar meski dirinya hanya berdua Saat resepsionis itu sibuk menyiapkan kunci, Khalid memberikan kode pada anaknya, Michelle dan Mariam untuk segera masuk ke lantai atas Kode basa tubuh Pak Khalid sampai membuat lampu meja resepsionis terjungkal Melihat ada keramaian di lantai bawah, Umi Saud bertanya pada suaminya Khalid menjelaskan jika di lantai bawah adalah aula untuk resepsi pernikahan Sesampainya di kamar, Michelle mengeluh kelaparan Khalid tak mau keluar dari kamar karena seharian perjalanan jauh naik pesawat membuat tubuhnya kelelahan Umi Saud berkata jika Michelle lapar, ia bisa turun ke aula dan pura-pura jadi tamu undangan resepsi pernikahan Michelle kebingungan mendengar hal itu karena lantai bawah adalah tempat klub malam dan diskotik Khalid langsung melempar Michelle dengan bantal dan berkata jika di lantai bawah ada aula untuk pernikahan Michelle hanya bisa terdiam dan menganggukkan kepala Di malam yang semakin larut, Khalid, Umi Saud dan Mariam sudah lelap tidur kecuali Michelle Pria itu sibuk berselancar di sosial media hingga menemukan postingan Kapten Abdullah dari tim sepak bola halat yang sedang berkunjung ke klub malam di hotel itu Michelle bergegas pergi turun ke bawah untuk berfoto dengan pemain bola junjungannya itu Ia berkata sengaja terbang dari Riyad untuk berfoto dengan Kapten Abdullah Saat hendak mengambil foto, ayah Michelle menelponnya Michelle sangat takut dimarahi ayahnya dan memilih untuk mengabaikan panggilan di ponselnya itu Saat hendak berfoto lagi, para fan fanatik Abdullah menyergap membuat Michelle ikut terbawa arus masuk ke ruang VVIP Mereka minum alkohol dan bersenang-senang bersama di dalam klub malam itu Sebagai orang terkenal di Saudi, Abdullah melarang Michelle untuk berfoto ataupun merekam keadaan di sana Ia justru mengajak Michelle untuk menikmati gemerlapnya dunia malam Sementara itu, Khalid yang kebingungan mencari keberadaan anaknya meminta bantuan resepsionis untuk memeriksa CCTV Untuk melancarkan aksinya, Khalid memberi sejumlah uang untuk resepsionis itu Dengan memberikan 50 real atau setara 200 ribu rupiah, Khalid sudah bisa melihat rekaman CCTV Dimana Michelle tampak memasuki klub malam di lantai dasar Khalid bergegas pergi mencari keberadaan anaknya yang masuk ke dalam klub malam itu Karena tak punya reservasi masuk klub, Khalid terpaksa membayar 1.500 rupiah atau setara dengan 6 juta rupiah untuk open table Setelah masuk ke dalam, seorang wanita menawarkan minuman beralkohol namun langsung ditolak Khalid dan meminta jus jeruk saja Tak berselang lama, Digi Klub memperkenalkan bintang tamu yang turut menikmati malam di sana yaitu Kapten Abdullah Di samping sang kapten, Michelle berdiri tegak tepat di lantai atas ruang VVIP Khalid yang tidak menyambangi anaknya itu dikejutkan oleh jamuan alkohol super mewah dengan kembang api yang menyala-nyala Ternyata sajian minuman itu berasal dari Abu Turki dan Abu Saud Mereka berdua adalah sahabat lama Khalid yang sudah lama tak berjumpa Pertemuan itu menjadi ajang reunian hingga Abu Turki memaksa Khalid untuk ikut menenggak alkohol Agar selamat dari minuman yang diharamkan agama itu, Khalid berpura-pura melompat ke girangan hingga isi gelas alkoholnya tumpah tak bersisa Selang beberapa lama, Abu Turki dan Saud terkulai lemas tak sadarkan diri Kapten Abdullah kembali mengajak Michelle untuk bersenang-senang hingga ponsel Khalid berhasil merekam keberadaan putranya Kapten Abdullah yang melarang direkam itu pun langsung murka dan mengejar Khalid Khalid marah besar sementara Khalid masih tak mau mengakui perbuatannya Khalid justru menuduh Abu Turki dan Abu Saud yang merekam Khalid Dua sahabatnya itu sampai diseret keluar klub karena dianggap mengganggu meski sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa Michelle berdiri dari kejaran ayahnya takut jika dimarahi habis-habisan Pemuda itu bersembunyi di toilet dan menuturkan pada penjaga jika ayahnya adalah seorang penyusu Saat menunggu di balik kakus, Khalid turut melangkah masuk ke kamar mandi itu Ia menggedor satu persatu pintu toilet itu dan menemukan Michelle yang tak mau keluar Michelle justru berteriak minta tolong sampai ayahnya ditangkap pihak keamanan Tak tega melihat sang ayah diperlakukan kasar, Michelle memukul kepala penjaga ke malam dan kembali ke hotel Nasnya, umi Saud mencari keberadaan anak dan suaminya ditangga turun menuju ke diskotik Michelle terpaksa mengacam Abdullah dengan hasil rekaman di ponsel ayahnya Untuk mendapatkan jaket tebal saat umi Saud sibuk mencari keberadaan mereka berdua Khalid dan Michelle keluar menggunakan jaket Abdullah hingga selamat sampai kamar Mereka berpura-pura mencatur dengan santai hingga si kecil Mariam melihat cap di tangan ayahnya Mariam berkata pada ibunya jika dirinya ingin dicap seperti tangan ayahnya Umi Saud sangat marah melihat tingkah Michelle serta suaminya Khalid Mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain dan film pun berakhir Dari segi visual film ini memberikan hasil maksimal dengan budget yang terbatas Sebagian besar desain visual film ini terasa jenerik dan sangat menarik untuk melihat dunia Arab melalui lensa Film ini mewakili film antologi yang mengeksplorasi tema sederhana namun memberikan pelajaran penting bagi penontonnya Dialog-dialognya syarat dengan humor gelap Arahan filmnya juga patut diacungi jempol Ceritanya menarik dan mencerminkan realit serta membawa esensi realibilitas menjadikannya sebagai tontonan menyenangkan untuk menemani di akhir pekan Pada akhirnya sang sutradara memberi pesan agar tidak membiasakan diri berkata dusta Karena suatu kebiasaan akan terus muncul bahkan di saat tak terduga Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton